Berita yang bikin kita semua prihatin sekali dan jujur ikut takut dan dedekan ketika melihat ya ada sebuah video yang menampilkan pendaki gunung yang sedang menghadapi satu situasi alam yang sangat amat membahayakan sebenarnya ya erupsi di gunung Marapi. Nah ternyata ada yang selamat Alhamdulillah ya dari jumlah 75 pendaki itu 52 orang selamat. Ya puji Tuhan sekali dan kita akan lihat nih salah satu cerita dari IPEH salah satu korban yang selamat tapi memang saat ini mengalami luka bakar hingga 45 persen. Jadi kita akan lihat setelah dia dievakuasi setelah 6 jam berada di sana. Ini dia tayangannya. Publik sempat dibuat geger lantaran letusan gunung Marapi di Sumatera Barat secara tiba-tiba pada minggu pagi tanggal 3 Desember yang lalu. Letusan yang menghebohkan warga sekitar ini rupanya menyimpan kisah pilu dari sejumlah pendaki yang terjebak di tengah erupsi tersebut. Tiada tanda adanya keaktifan dari gunung ini sesampai kumpulan asap mulai terlihat merambat cepat menuju ke angkasa. Para pendaki yang kala itu berjarak cukup dekat dari letusan tersebut. Lekas berhamburan menyelamatkan diri mereka dari kejaran abu vulkanik. Tercatat dari 75 pendaki kala itu 23 orang dinyatakan tewas dan 52 orang lainnya berhasil terselamatkan. Seperti salah satu korban yang berhasil selamat yakni Zafira atau Kerapisapa IP. Jadi mereka ini sudah proses turun ya. Jadi mereka berjalan beberapa meter, beberapa puluhan meter, terjadi letakan begitu aja kak, tanpa ada tanda-tanda kecil gitu. Jadi orang-orang ini diinterupsikan sama teman aku untuk menunduk, menunduk gitu. Jadi orang-orang ini yang namanya panik ya kak, mengikuti naluri bertahan hidupnya masing-masing ya pada berhamburan. Jadi yang selamat itu rata-rata dia mencari celah-celah untuk merunduk gitu kak, sambil menutupi kepalanya memakai tas. Dan ada juga yang bersembunyi di balik-balik batu besar. Di saat erupsi terjadi, tubuh IP saat itu sudah menggigil. Kulitnya pun terkelupas parah akibat serangan abu vulkanik yang membakar kondisinya hingga 45 persen. Gadis yang dikenal sebagai atlet pencak silat ini pun telah berulang kali menghubungi keluarganya untuk memanggil bala bantuan. Hingga beredar dua rekaman pesan suara impeh yang meminta bantuan ke sang ibu di detik-detik yang mencekam itu. Bo, isu dan aku atau bo, bo dan isu menggigil. Kepala Ivi berdarah, tangan Ivi batah. Bu, tolong cariin bantuan. Bu, baterainya udah lemah, kalau Ivi nggak aktif. Cari aja Ivi di detik-detik terakhir. Dan jalan lurus ke depannya. Pertama dia kan telfon ayahnya. Ayah Ivi, ayah kandungnya kan. Ayah kandungnya tahu dia keadaannya di sana lagi ke jebah. Ayahnya pergi berangkat, saya nelfon Ivi lagi kan. Ivi, Ivi harus kuat. Ivi harus amat, tapi ini suara dengan, mungkin dia udah melukung kan. Ini udah panas. Ivi videoin, itu gini gue. Karena itu patah. Tapi ternyata bukan tangannya. Ipeh pada akhirnya berhasil dievakuasi pasca menunggu selama enam jam di atas gunung. Selamatnya Ipeh dari musibah yang mencekam ini rupanya ada campur tangan dari seorang pria yang tak dikenal olehnya bernama Adan. Pria yang memberikan kesempatan untuk Ipeh dievakuasi lebih dulu, sebelum dirinya kembali ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Ipeh itu kontak terakhir jam setengah tujuh, setengah tujuh lah ya, setengah tujuh. Di setengah tujuh minggu, itu, minggu itu. Dan Ipeh diketemukan, udah kita ketawanya, jam empat ya, setengah. Tapi pemuda setengah tujuh tempat penyakitrikan sama tim semuanya, jam satu-an katanya. Berarti ada lebih kurang dari jam berapa tuh? 7, 8, 9, 10, 11, 11, 6. Itu 6 jam lebih di atas. Tidak bagi atas. Terima kasih banyak. dan anak keluarga terlebih dahulu dan anak baik dapat cerita dari IP dia anak baik walaupun gak kenal tapi dia perhatikan sama yang baik Saat ini IP tengah direwat intensif di rumah sakit setempat pihak keluarga pun terus memberikan dukungan untuknya terutama dalam menghilangkan rasa trauma pasca musibah yang melandanya ini Dalam beberapa waktu ke depan gadis tangguh ini pun akan segera melakukan operasi pengelupasan kulit Pihak keluarga korban memohon doa untuk kesembuhan IP dan sejumlah korban lainnya yang juga turut berada di fase pemulihan